Di tahap akhir menara, mereka bertemu dengan Tuan Gladiator. Tantangannya sederhana, menghadapi satu pukulan darinya lalu dianggap lolos dan akan memperoleh warisan darinya, namun semua ketakutan kecuali Mucen. Song Teng yang kabur keluar, memastikan kematian Mucen dan memprovokasi Paguyuban 9 meter. Siapa sangka Mucen berhasil keluar dengan baik-baik saja. Seperti sebelumnya pemalakan pun terjadi. Binatang harta karun kuno. Setelah Song Teng melarikan diri, pertarungan seru di luar menara pemurnian tubuh berakhir. Kekuatan atas memandang Mucen dengan waspada sebelum mereka pergi. Setelah menara pemurnian tubuh diaktifkan, itu akan ditutup untuk jangka waktu yang lama. Jadi, tidak ada yang mau berlama-lama. Tanah binatang ilahi sangat luas, dengan banyak peluang jauh dan luas. Oleh karena itu, jarang ada satu orang yang tinggal di satu tempat saja. Meskipun mereka telah pergi, banyak dari mereka mengingat manusia, Mucen. Tubuh fisiknya yang kuat telah melampaui binatang ilahi, yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka semua tahu bahwa ini bukan terakhir kalinya mereka melihatnya. Saat itu, semua jenius di tanah binatang ilahi akan tahu keberadaannya. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi, ketika Mucen bertemu dengan para jenius dari klan Supreme Divine Beast. Pasti akan menarik melihat mereka bertarung. Ujian di tanah binatang ilahi baru saja dimulai. Begitu para jenius yang lebih kuat berkumpul bersama, ujian akan mencapai puncaknya. Ho ho ho, kakakmu, kamu hebat. Tubuh fisikmu sangat kuat, bahkan aku bukan tandinganmu. Petik 2 Setelah kebisingan meredah, Hansan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia jauh lebih ramah sekarang, karena tampak jelas bahwa, setelah dia melihat pertarungan antara Mucen dan Zhongteng, dia sekarang menganggap Mucen jauh lebih tinggi. Mucen tersenyum dan menangkupkan tinjunya, mengembalikan sikap ramah. Dia tidak kasar atau tajam terhadapnya, tidak seperti dia terhadap Zhongteng atau Lusui. Bagaimanapun, akan lebih baik berteman dengan orang-orang seperti Hansan, yang memang makhluk luar biasa. Saudaramu, kamu telah menyinggung Zhongteng hari ini. Hansan melihat ke tempat Zhongteng menghilang, lalu berkata sambil tersenyum. Meskipun Zhongteng adalah jenius dari klan rok surgawi, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun, menurut apa yang aku tahu, klan Raja Wali Langit dan klan Burung Raksasa sangat dekat satu sama lain. Dan, Zhongteng terkait dengan klan Burung Raksasa. Klan Burung Raksasa, ketika Mucen mendengar ini, dia membeku. Meskipun dia tahu sangat sedikit tentang klan binatang ilahi, dia tahu bahwa klan Burung Raksasa adalah yang tertinggi, warisan mereka sekuat klan Phoenix. Nine Neter dan Ingblet tampak serius. Klan rok surgawi memiliki garis keturunan rok bersayap emas, dan semua klan rok bercabang dari klan Burung Raksasa. Raj bersayap emas dengan demikian dianggap berasal dari klan Burung Raksasa. Itu mirip dengan klan Sembilan Burung Neter yang memiliki garis keturunan dari Primordial Undying Bird, yang berasal dari klan Phoenix. Karena Zhongteng terkait dengan klan Burung Raksasa, jika dia berhasil membuat para jenius dari klan Burung Raksasa untuk mendukungnya, mereka pasti akan sulit untuk dihadapi, karena para jenius dari klan hewan ilahi tertinggi jauh lebih kuat daripada para jenius biasa. Meskipun Mucen tahu bahwa ini berarti dia harus lebih berhati-hati, dia masih tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak pernah menjadi pengecut. Kami akan mencatat itu. Terima kasih. Mucen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih pada Hansan karena telah memperingatkan mereka. Hansan tersenyum mengakui rasa terima kasih, lalu berkata, kemana Anda berencana pergi selanjutnya. Mucen mendengar ini, lalu melihat ke Sembilan Neter, yang menjawab, kami ingin mencoba mencari Burung Abadi Primordial. Dia tidak menyembunyikan niatnya. Lagi pula, jika burung yang tidak mati benar-benar ada, berita tentang itu pasti akan bocor cepat atau lambat. Yang paling penting adalah bisa menemukannya. Selama bertahun-tahun, Klan Sembilan Neter bertidak pernah berhenti mencarinya, tetapi tidak berhasil. Hansan tidak heran mendengar ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Klan Sembilan Burung Neter memiliki garis keturunan dari Burung Abadi. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda punya petunjuk? Nain Neter menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, saya mungkin bisa membantu Anda, kata Hansan. Muchen dan Nain Neter kaget. Mereka berdua memandang Hansan dengan tidak percaya, sementara Sembilan Neter bertanya, apakah kamu tahu di mana menemukan Burung Abadi? Jika ini masalahnya, mengapa Hansan bersedia mengungkapkan informasi ini? Saya tidak tahu seberapa akurat petunjuk ini. Hansan tersenyum dan berkata, tapi, itu lebih baik daripada mencarinya secara membabi buta. Saya ingin mendengar lebih banyak detail. Nain Neter menganggupkan kepalanya dengan serius, mendesaknya untuk melanjutkan. Tanah binatang ilahi terlalu luas, dan meskipun Muchen memiliki aura Burung Phoenix asli, masih tidak mudah baginya untuk merasakan lokasi burung yang tidak mati. Karena itu, akan sangat bagus jika mereka dapat diberikan beberapa petunjuk yang dapat diandalkan. Pernahkah Anda mendengar tentang makam binatang segudang? Hansan bertanya. Ketika dia mengatakan itu, Muchen tidak bereaksi, tetapi Nain Neter dan Ing Bled menjadi pucat. Mereka tampak muram dan menjadi waspada. Tempat macam apa itu? Muchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti namanya, itu adalah tempat di mana banyak binatang ilahi telah mati. Dengan demikian, ini telah menjadi kuburan yang besar, di mana gas orang mati tetap tinggal di sekitar daerah itu sampai hari ini. Karena sekarang telah bercampur dengan roh-roh jahat dari alam ekstrateritorial, itu dianggap sangat berbahaya. Ini adalah tanah yang jahat di tanah binatang ilahi, Nain Neter menjelaskan dengan muram. Dikabarkan bahwa ada lebih dari satu Sovereign Divine Beast, yang telah meninggal di makam miriat bis, Ing Bled menambahkan. Apakah maksudmu burung yang abadi adalah salah satunya? Muchen memandang Hansan dan berkata, Ketika tanah binatang ilahi diaktifkan sebelumnya, beberapa anggota klan kami telah memasuki makam binatang segudang. Mereka mendengar tangisan burung Phoenix dan melihat nyala api yang tidak bisa binasa, kata Hansan. Sembilan Neter tiba-tiba bernapas sangat cepat, pikirannya berpacu. Api yang tidak bisa rusak, hanya burung yang tidak mati yang memiliki api yang tidak bisa binasa. Jika apa yang dikatakan Hansan benar, burung yang tak mati pasti telah mati di makam binatang segudang. Namun, itu adalah tempat yang berbahaya, dan tidak ada anggota klan dari klan Sembilan Neterbert yang pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu di tanah binatang ilahi. Saudara Han tiba-tiba memberi tahu kami hal-hal ini, mata Muchen berbinar, saat dia tersenyum waspada pada Hansan. Dia pasti punya motif tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan memberi mereka informasi ini. Saya sedang mencari mitra, kata Hansan terus terang. Apa yang telah kamu temukan di makam binatang segudang? Muchen diperiksa, masih belum puas. Hansan tidak akan mengambil risiko memasuki dunia jahat, jika tidak ada sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri di sana. Setelah merenungkan ini sebentar, Hansan mengangguk dan berkata, seseorang dari klan kita telah menemukan binatang harta karun kuno di makam binatang segudang. Binatang harta karun kuno, Nain Neter dan Ingblet berteriak serempak, ketika mereka mendengar nama itu. Bahkan mata Muchen membelalak kaget. Binatang harta karun kuno tidak hanya terkenal di antara klan binatang ilahi, tetapi juga terkenal di dunia manusia. Telah dikabarkan bahwa binatang harta karun kuno suka mengkonsumsi logam aneh dan harta duniawi. Barang-barang ini kemudian akan dimurnikan di dalam tubuhnya dan diubah menjadi artefak ilahi. Yang kuat melalui metode khusus. Beberapa dari binatang harta karun kuno yang paling kuat bahkan dapat memperbaiki artefak kuasi ilahi dan artefak ilahi, yang bahkan didambakan oleh penguasa bumi. Binatang harta karun kuno seperti itu dikenal sebagai pengrajin bawaan. Jadi, banyak orang ingin memiliki binatang harta karun kuno, setelah mati. Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Namun, sangat jarang menemukan binatang harta karun kuno. Mereka sudah sangat sedikit jumlahnya selama zaman kuno, dan terlebih lagi saat ini di The Great Towsan World. Menjadi langkah seperti itu hanya meningkatkan ketenaran mereka di antara tanah, jadi bahkan Muchen, yang tidak terbiasa dengan klan binatang ilahi, tahu tentang mereka. Ketika Hansan melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, dia menganggup dan berkata, binatang harta karun kuno ini sangat kuat, ketika masih hidup. Ini hampir mencapai ranah Soverein Divine Beast. Jika bukan karena malapetaka yang ditemuinya dengan sedih, itu mungkin berubah menjadi binatang ilahi yang berdaulat. Petik 2, jika itu telah berubah menjadi binatang ilahi yang berdaulat, itu bisa memperbaiki artefak ilahi yang kuat. Muchen dan yang lainnya tidak menganggap ini disayangkan, dan mata mereka berbinar. Binatang harta karun kuno dekat dengan alam binatang ilahi yang berdaulat. Itu berarti akan ada artefak kuasi ilahi di tubuhnya. Seharusnya ada lebih dari satu artefak kuasi ilahi di tubuhnya, Hansan menganggup dan berkata, seolah membaca pikiran mereka. Dia akan puas, jika dia bisa mendapatkan satu artefak kuasi ilahi sekalipun. Mendesis, Muchen dan yang lainnya tersentak, jika berita ini bocor, para jenius pasti akan langsung menuju ke makam binatang segudang. Mengapa Anda bersedia berbagi informasi penting seperti itu dengan kami? Ingblet memandang Hansan dengan tidak percaya. Lagi pula, kebanyakan pria pasti ingin menyimpan harta karun itu untuk dirinya sendiri. Kami harus melihat kemampuan kami secara realistis. Ketika menimbang setiap peluang, Hansan tersenyum dan berkata, Selain bahaya yang ada di makam binatang segudang, ada beberapa penghalang lain di mana binatang harta karun kuno mati. Juga, saya bukan satu-satunya yang tahu tentang informasi ini, karena beberapa kekuatan teratas dari klan lain juga telah ada di sana. Ini membuat saya percaya bahwa mereka juga akan menargetkan tempat ini. Karena itu, kami membutuhkan orang yang dapat kami percayai. Petik 2, Hansan memandang Mucen, Nine Neter dan yang lainnya, lalu menambahkan dengan senyuman, Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Jika Mucen tidak membuktikan kekuatannya sebelumnya, saya tidak akan mendekati Anda. Jadi apa keputusanmu? Mucen memandang Sembilan Neter, Pisau Tinta, dan Cincin Tinta, mata mereka semua berkilauan. Setelah saling membaca, mereka mencapai kesepakatan bersama. Mucen kemudian berbalik untuk melihat Hansan, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Saya sangat berharap kita dapat memiliki kemitraan yang baik. Percepat perjalanan, Mucen tidak punya alasan untuk menolak lamaran Hansan. Selama ada petunjuk tentang Undyingberg, dia akan mengambil risiko untuk pergi ke makam miriat bis, bahkan jika tidak ada treasure bis. Alasan utama baginya untuk memasuki tanah binatang ilahi, selain untuk melatih dirinya sendiri, adalah untuk membantu Sembilan Neter mendapatkan darah ilahi burung abadi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Dia kemudian bisa menghilangkan kerusakan yang telah dilakukan oleh Blue Twin Bone. Namun, tanah binatang ilahi sangat luas, dan ada bahaya di mana-mana. Akan sulit untuk mencari burung abadi, sehingga Mucen tidak akan melepaskan petunjuk apapun yang bisa membantunya menemukannya. Mucen dan Nine Neter tidak ragu menerima kolaborasi dengan Hansan. Pisau, tinta dan cincin tinta juga baik-baik saja dengan itu. Mereka telah datang ke tanah binatang ilahi untuk mencari peluang. Meskipun makam binatang segudang tampak berbahaya, ada peluang besar di dalamnya. Dalam hal ini, mari kita bergerak. Kami berada cukup jauh dari makam binatang segudang, dan kami akan membutuhkan setidaknya lima hari jika kami bepergian dengan kecepatan penuh. Ketika Hansan melihat bahwa Mucen dan yang lainnya setuju untuk berkolaborasi dengannya, dia tersenyum lebih lebar. Dia melambaikan tangannya, dan tiga orang yang telah berdiri jauh segera muncul di belakangnya. Mereka bertiga mengenakan baju besi belakang, dan mereka memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Jelas bahwa mereka adalah kekuatan tertinggi dari klan badak setan. Dua dari mereka adalah penguasa kelas tujuh, dan salah satunya sedikit di bawah mereka di puncak penguasa kelas enam. Mereka tampak mengesankan, meskipun tiga kekuatan teratas dari klan badak iblis memiliki aura yang tidak menyenangkan, mereka sangat sopan kepada Mucen dan yang lainnya. Tampak jelas bahwa mereka terkesan dengan kekuatannya, sehingga mereka tidak keberatan ketika Hansan meminta Mucen untuk berkolaborasi dengannya. Mereka berempat menganggup dengan ramah pada tiga kekuatan teratas dari klan badak setan. Hanya ada sedikit orang di kota yang hancur, karena kebanyakan dari mereka telah pergi. Setelah Zhongteng melarikan diri, orang-orang dari klan gagak petir pergi bersama Lusui, yang nasibnya tidak diketahui. Meskipun klan gagak petir menjijikkan, Mucen tidak berniat membunuh mereka dan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, klan gagak petir adalah klan binatang spiritual yang kuat, dan akan lebih baik untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Dia akan mencari masalah jika mereka marah. Namun, jika ada yang berlebihan, Mucen pasti akan membunuh mereka seperti bagaimana dia akan berurusan dengan Zhongteng jika dia tidak melarikan diri. Mucen bahkan tidak bisa diganggu dengan Lusui, karena dia tidak menimbulkan ancaman. Ketika kelompok orang Mucen dan Hansan berkumpul, mereka tampak mengesankan. Mucen dan Hansan segera bergerak ketika mereka telah memutuskan arahnya. Delapan dari mereka berubah menjadi bayangan dan melesat keluar dari kota kuno yang hancur. Setelah mereka pergi, kota yang hancur itu menjadi sunyi senyap. Menara batu kuno terus berdiri tegak di kota. Selama bertahun-tahun, menara itu berbintik-bintik. Itu telah menyaksikan kemuliaan dan kesepian kota itu. Saat Mucen dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan untuk miriat bistum, jauh ke arah lain. Swosh. Cahaya kemasan melesat melintasi cakrawala dan mendarat di atas bukit. Sebuah batu emas besar ada di dalam cahayanya, dan itu berubah menjadi manusia. Itu adalah Zhongteng, Liu Qing, yang terlihat pucat, dan orang-orang lainnya muncul di belakangnya. Saudara Zhongteng, kamu, Liu Qing memandang Zhongteng dan menemukan dia tampak mengerikan. Lengan kanannya patah dan berdarah, dan dia memegangnya dengan tangan lainnya. Meskipun dia telah melarikan diri, Mucen telah memotong lengannya dengan pukulan terakhir. Mucen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhongteng berteriak getir sambil memegang lengannya yang patah. Sebagai jenius dari klan Raja Wali Langit, dia telah dipukuli sampai ke tahap yang menyedihkan oleh manusia dan bahkan lengannya patah. Jika orang-orang dari klannya mendengarnya, akan terjadi keributan besar. Saudara Zhongteng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhongyan bertanya. Dia juga tampak pucat, dan setelah melihat Zhongteng terluka parah, kekuatan tempur mereka melemah. Jika mereka terus bertarung dengan klan lain untuk memperebutkan kesempatan, mereka mungkin akan terbunuh di tanah binatang ilahi. Zhongteng terlihat garang. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata dengan nada yang membatu, mari kita cari klan burung raksasa. Zhongteng ada di sana bersama klan. Kami akan bisa membunuh Muchen dengan bantuannya. Petik 2, Liu Qing, Zhongyan, dan yang lainnya menjadi bersemangat saat menyebut Zhongteng. Dia adalah sosok legendaris di antara generasi muda di klan Rok Surgawi. Dia sebelumnya berasal dari klan Raja Wali Langit, tetapi tetua klan burung raksasa telah menerimanya sebagai muridnya karena bakatnya yang luar biasa. Dia kemudian bergabung dengan klan burung raksasa dan dianggap sebagai tanaman terbaik di antara banyak jenius. Bakat dan kekuatannya jauh melampaui Zhongteng. Jika Zhongkingfeng setuju untuk membantu, Muchen pasti akan dihancurkan. Liu Qing dan yang lainnya merasa senang ketika mereka memikirkan bagaimana Muchen akan diinjak-injak, seolah-olah mereka sudah membalas dendam. Daerah itu mulai menjadi gelap. Itu sangat dingin di tanah binatang ilahi saat gas kematian bertahan. Terlalu banyak kekuatan tertinggi di klan binatang ilahi telah mati di sana, dan meskipun sudah ribuan tahun yang lalu, negeri binatang ilahi akan menjadi dingin karena gas kematian. Mereka yang berada di tanah binatang ilahi akan memilih tempat untuk beristirahat daripada melanjutkan perjalanan mereka karena takut diserang oleh gas kematian. Di bukit runtuh yang dulunya tinggi, api putih khusus menyala di dalam gua. Nyala api bisa menangkal gas kematian dan mencegahnya menyerang. Muchen dan yang lainnya berkumpul di sekitar api dan duduk bersila di dalam gua. Dia melihat api putih dan mengangguk. Hansan dan anak buahnya telah dipersiapkan dengan baik. Mereka membawa batu api dengan efek khusus seperti itu, dan terlihat jelas bahwa mereka siap menuju makam miriat bis. Mengingat kecepatan kami, kami seharusnya dapat mencapai makam segudang binatang dalam waktu sekitar empat hari. Hansan menjentikkan jarinya, dan nyala api naik, membentuk peta di atas api. Dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, dua hari kemudian, kita akan melewati tempat ini yang merupakan zona perdagangan bebas. Akan ada banyak kekuatan teratas di sana, dan kita perlu membawa beberapa item bersama kita. Selain ini, Hansan memandang Muchen dan Nine Neter dan berkata sambil tersenyum, ada banyak barang bagus di sana. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat menemukan beberapa harta karun. Saya telah mendengar bahwa seseorang cukup konyol untuk menjual kekuatan super terfragmentasi dengan harga yang sangat rendah, tanpa mengetahui nilainya. Petik 2, Kekuatan Super Terfragmentasi, Muchen, Nine Neter, dan yang lainnya kaget lalu tersenyum diam-diam. Orang ini sangat konyol. Namun, apa yang dikatakan Hansan membangkitkan minat mereka. Ada banyak peluang di tanah binatang ilahi, dan banyak dari mereka akan mendapatkan beberapa peluang. Namun, beberapa dari mereka tidak tahu nilainya dan bisa saja menjual beberapa harta langka. Hansan tersenyum dan berkata, Anda perlu memiliki cairan spiritual soverein jika Anda ingin melakukan pembelian, atau Anda dapat melakukan barter. Muchen mengangguk, setelah mendapatkan 500 ribu tetes cairan spiritual soverein dari Zongteng, ia memiliki total 2 juta tetes cairan spiritual soverein. Jika dia melihat harta yang dia suka, dia akan bisa membelinya. Baik, sekian untuk hari ini. Mari kita tidur lebih awal. Besok kita harus bangun pagi dan segera melanjutkan perjalanan. Setelah Hansan mengingatkan mereka tentang peraturan di zona perdagangan bebas, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Nine Neter, Ing Bled dan Ing Ring menemukan tempat mereka sendiri dan mulai berkembang juga. Muchen mengukir ruang budidaya di dalam gua dan duduk bersiladi. Dalamnya, dia tidak berkultivasi tetapi menarik nafas dalam-dalam sebelum menutup matanya. Saat dia menutup matanya, bayangan muncul di benaknya. Itu adalah medan perang kuno tanpa batas yang dipenuhi dengan pasir dan keputus asaan. Sosok berbaju merah berdiri tegak di tengah medan perang. Dia seperti batu, dan tidak ada pasukan kuat yang bisa membuatnya bergerak sama sekali. Muchen mengarahkan pandangannya pada sosok dengan warna merah. Niat membunuh mengelilinginya dan membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menatap Muchen dengan mata merahnya. Niat membunuh secara bertahap berubah menjadi banyak teks berdarah. Saat Muchen melihatnya, dia terkejut. Pukulan pertama dalam tinju iblis pengorbanan diri, korbankan diri untuk dipuji. Meskipun Muchen telah meninggalkan menara pemurnian tubuh tanpa cedera, tidak ada yang percaya bahwa dia telah lulus ujian di tingkat kelima. Mereka mengira tidak mungkin melakukan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ujian di tingkat kelima bukanlah tentang kekuatan tetapi tentang keberanian untuk mengorbankan diri sendiri. Ketika Muchen bertahan sampai akhir, dan pukulan destruktif menghantamnya, dia tahu bahwa dia telah menang. Taruhannya adalah kekuatan super yang dirumuskan oleh Lord Gladiator. Tinju iblis yang mengorbankan diri. Zona perdagangan bebas, niat membunuh melonjak dalam pikiran dan jiwa Muchen, bahkan menyebabkan matanya menjadi merah. Dia jelas memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Ketika Muchen menyadari ini, dia segera berhenti dan membuka matanya, menunjukkan ekspresi muram. Tinju iblis yang memorbankan diri memang mengerikan, karena kultivasi sederhana sudah cukup untuk mempengaruhinya untuk membunuh. Dia tidak ingin mengembangkan kekuatan super ini, karena dia tahu itu akan sangat melelahkan dan sulit. Bagaimanapun, jika kekuatan super dapat dengan mudah dikembangkan, itu tidak akan diklasifikasikan sebagai kekuatan super. Saya harus mulai terhubung dengan keinginan untuk membunuh. Setelah saya dapat mengontrol keinginan, saya kemudian akan mulai berkultivasi, Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Untuk menampilkan tinju iblis yang memorbankan diri, Muchen harus membiarkan dirinya berada dalam keadaan ingin membunuh. Jika dia bisa memiliki aura pengorbanan, dia kemudian bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Meskipun sulit untuk menumbuhkan tinju iblis yang memorbankan diri, Muchen diam-diam senang dengan prospeknya. Begitu dia berhasil melatih pukulan pertama, itu akan menjadi kartu truf terbaiknya. Menerjang, Muchen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan kegembiraannya. Setelah dia menenangkan dirinya sedikit, dia fokus pada medan perang lagi. Mulai sekarang, dia akan menghubungkan dirinya dengan hasrat membunuh yang menakutkan setiap hari agar terbiasa dengannya. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat pukulan itu, begitu dia menunjukkannya. Keesokan paginya saat fajar, Muchen dan perusahaannya bangun dari kondisi kultivasi dan berangkat. Saat mereka bergegas dalam perjalanan mereka, Muchen melihat betapa luasnya tanah binatang ilahi sebenarnya. Beberapa daerahnya penuh dengan jurang maut. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, dia akan melihat bahwa jurang ini telah robek di tengah oleh telapak tangan yang besar. Sepertinya seluruh daratan telah retak. Ini adalah bukti betapa destruktifnya ketika ras ekstrateritorial telah menyerbu tanah binatang ilahi selama zaman primordial. Di beberapa daerah, jurang tampaknya dipenuhi dengan harta karun, tetapi Muchen dan kelompoknya tidak berani masuk ke dalamnya, karena masih ada roh jahat di sana, bahkan setelah jangka waktu yang lama. Roh-roh jahat ini tidak menyatu dengan energi spiritual dari langit dan bumi, jadi jika seseorang masuk ke dalam jurang, energi spiritualnya mungkin akan habis. Dia bahkan mungkin diserang oleh roh jahat. Saat dalam perjalanan, Muchen dan perusahaannya melihat banyak klan bepergian bersama. Ketika orang-orang ini melihat kekuatan mereka, mereka dengan bijak meninggalkan mereka sendirian. Dua hari berlalu dengan cepat, saat Muchen bepergian dengan perusahaannya pada siang hari dengan kecepatan penuh, lalu menggunakan malam hari untuk terhubung dengan hasrat membunuh. Pada hari ketiga, Muchen dan perusahaannya menyadari bahwa ada lebih banyak fluktuasi energi spiritual yang bergerak ke arah yang sama. Muchen percaya bahwa ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka harus mencapai zona perdagangan bebas yang telah disebutkan Hansan sebelumnya. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat sebuah bukit besar di dataran, yang jauh di kejauhan. Beberapa bangunan kuno yang terbuat dari bongkahan batu berada di atas bukit. Bangunan itu jelas memancarkan banyak fluktuasi energi spiritual yang agung. Bayangan melesat ke arah gedung dari segala arah. Tampak jelas bahwa tempat ini adalah zona perdagangan bebas. Kita di sini. Hansan tersenyum dan mengangguk. Dia memberitahu Muchen dan yang lainnya, setelah kita berada di dalam zona perdagangan bebas, kita akan berpisah untuk mendapatkan beberapa item yang dapat digunakan untuk menangkis gas kematian. Ini akan berguna bagi kita saat kita memasuki makam miriat bis. Anda semua memiliki daftar materi, jadi jika Anda kebetulan melihat salah satunya, cobalah untuk mendapatkannya. Semakin banyak yang bisa kita dapatkan, semakin baik. Petik 2. Baik. Muchen mengangguk. Swosh. Pita-pita itu melesat melintasi cakrawala dan mendarat di luar zona perdagangan bebas. Muchen kagum dengan keaktifan dan skala besar tempat itu. Dia memperkirakan ada sekitar seribu orang di zona perdagangan bebas. Mereka masuk dengan kerumunan lainnya, dan Hansan pergi dengan tiga kekuatan teratas dari klan Badak Iblis, meninggalkan Muchen dan tiga lainnya untuk berkeliaran sendiri. Ing Ring sangat bersemangat. Muchen dan dua lainnya tersenyum, memanjakannya dengan membiarkannya berbelanja sesuai keinginan hatinya. Mereka mengikuti di belakangnya, tetap sadar akan misi sebenarnya mereka, yaitu mencari harta karun. Zona perdagangan bebas luas dan ada batu-batu besar dengan gaya berbeda di sekelilingnya. Beberapa orang duduk di atas batu besar dan pohon batu yang kokoh tumbuh di depan batu besar itu. Bola kristal, dengan senjata berbeda di dalamnya, tergantung di cabang pohon. Ada juga gulungan, pedang grim, tulang putih dan harta aneh lainnya yang tampak menawan di sekitar. Sesekali, Muchen akan menemukan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk menangkis gas kematian dan akan membelinya. Bahannya sulit didapat dan harganya beberapa ratus ribu cairan spiritual berdaulat yang masih dalam anggarannya. Muchen juga telah menemukan beberapa harta karun yang bagus, tetapi dia tidak membelinya, karena harganya terlalu mahal. Bagaimanapun, dia merasa tidak perlu membelanjakan untuk hal-hal yang tidak berguna baginya. Barang-barang yang dijual di zona perdagangan bebas memiliki kualitas yang baik. Jika mereka akan dijual di rumah lelang di luar, mereka pasti akan mendapat harga tinggi. Saat mereka berempat masuk lebih dalam ke zona perdagangan bebas, mereka berhenti di depan pohon batu yang tampak kokoh. Pohon batu itu lebih kuat dari yang mereka lihat sebelumnya, dan banyak barang tergantung di atasnya. Beberapa item terlihat cukup unik. Karena itu, banyak orang yang penasaran dan datang untuk melihat barang tersebut. Muchen terkejut ketika dia melihat barang-barang itu, karena semuanya disegel oleh segel kuno dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Hai saudara, apa yang kamu maksud? Dengan ini, Muchen memandang seorang pria kurus yang sedang duduk bersila di bawah pohon batu. Meskipun dia terlihat mengantuk, Muchen memperhatikan bahwa dia memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia juga memiliki kekuatan yang besar. Saya telah menggali hal-hal ini dari tumpukan reruntuhan. Semua item telah disegel dengan segel khusus. Jika Anda membuka segel dengan paksa, tingkat keberhasilan Anda akan menjadi sekitar 30%. Jika Anda gagal membukanya, harta karun itu akan hancur, sehingga membuatnya tidak berharga. Kamu bisa memilih salah satu item yang kamu inginkan dengan harga 500 ribu soverein spiritual liquid. Adapun apakah Anda berhasil atau gagal, itu bukan urusan saya. Bahkan jika Anda kebetulan mendapatkan benda suci, itu akan menjadi milik Anda. Pria kurus itu memandang Muchen berbicara dengan malas. Aturan yang diberikan pria ini memang unik, karena semuanya didasarkan pada keberuntungan. Jika seseorang tidak beruntung, bahkan jika dia kebetulan membuka segelnya, dia mungkin masih mendapatkan tumpukan sampah. 500 ribu soverein spiritual liquid untuk membuka segel, dan tingkat keberhasilannya bahkan tidak sampai 50%. Kamu gila, seseorang di antara kerumunan di sekitarnya mengejeknya, jelas menganggap kesepakatan, seperti itu sebagai perampokan di jalan raya. Banyak orang di sekitarnya setuju. Meski tergiur dengan janji harta, mereka akhirnya mundur, karena tingkat keberhasilan yang rendah dan biaya yang selangit. Pria kurus itu mengabaikan mereka. Dia telah memilih barang-barang ini dengan hati-hati, dan hanya jiwa-jiwa yang canggih yang dapat merasakan keunikan mereka. Jika tingkat keberhasilannya tidak terlalu rendah, dia akan merusak segelnya sendiri. Namun, dia sangat tidak beruntung dan tidak pernah berhasil memecahkan segelnya. Muchen dan Nine Neter saling memandang, keduanya menjadi tertarik. Mereka memperhatikan bahwa harta karun ini istimewa. Oleh karena itu, untuk kelompok mereka, ini patut dicoba, jadi mereka mulai melihat bola kristal. Muchen dan Ingrim secara khusus melihat bola kristal yang tergantung di kanan bawah. Sebuah batu hitam, seukuran kepalan tangan, ada di dalam bola kristal itu. Batu itu tampak seperti telur yang telah dibakar. Esensi api Phoenix, Muchen terkejut ketika dia melihat bahwa dia dan cincin tinta sedang mengincar batu hitam yang tampak seperti telur. Batu hitam yang tampak terbakar tampak biasa saja. Namun, ketika Muchen melihatnya, dia secara tidak jelas bisa merasakan fluktuasi aneh di dalam batu hitam. Mata Ingrim berbinar, dan dia menarik lengan baju Muchen dan berkata dengan lembut, Saudara Muchen, ada Phoenix Flame Essence di batu hitam. Esensi api Phoenix, Muchen kaget, hanya klan Phoenix yang memiliki nyala api ini, dan itu sombong. Phoenix Flame Essence adalah esensi yang telah dimurnikan oleh Phoenix Flame, dan bermanfaat bagi mereka yang mengolah energi spiritual properti api. Itu adalah harta karun yang langka. Dia terkejut bahwa cincin tinta tahu apa yang ada di dalam segel ketika dia hanya bisa merasakan fluktuasi aneh di dalamnya. Bagaimana Anda tahu? Muchen bertanya melalui telepati. Cincin tinta mengedipkan mata dan berkata dengan gembira, Saya memiliki kekuatan sensorik bawaan dan dapat melihat melalui setiap segel. Muchen terkejut mengetahui bahwa Ingring memiliki kemampuan bawaan seperti itu. Tidak heran dia bisa memberitahunya dengan tepat apa yang ada di dalam batu hitam. Phoenix Flame Essence dengan mudah menghabiskan lebih dari 500 ribu tetes cairan spiritual soverein, dan mereka yang memolah energi spiritual properti api akan ingin memilikinya. Muchen melihat Ingring dan bertanya, Apakah Anda ingin memilikinya? Cincin tinta berasal dari klan Phoenix, dan dia memiliki api. Phoenix, jika dia bisa memiliki Phoenix Flame Essence, itu akan sangat bermanfaat baginya. Ingring mengangguk tapi dia berkata dengan malu-malu, Namun, saya tidak memiliki cairan spiritual soverein sebanyak itu, apalagi, bahkan jika kita tahu apa yang ada di dalamnya, saya mungkin tidak dapat membuka segelnya. Tingkat keberhasilan 30% terlalu rendah. Jika dia gagal membuka segelnya, itu akan hancur. Kita harus mencobanya. Muchen tersenyum. Sejak mereka memasuki tanah binatang ilahi, Muchen adalah orang yang paling diuntungkan. Pisau tinta telah memasuki menara pemurnian tubuh, jadi masih baik-baik saja baginya. Namun, Nine Neter dan Ingring belum mendapatkan apa-apa setelah menunggu sekian lama. Muchen tidak harus berdiri pada upacara dengan Nine Neter, tetapi dia merasa bersalah tentang Ingring. Dia bersedia berpisah dengan 500 ribu tetes cairan spiritual soverein karena cincin tinta berhasil menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Karena itu, Muchen segera menarik bola kristal dengan batu hitam ke tangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan botol giyok ke pria kurus yang sedang duduk di bawah pohon batu. Pria kurus itu mengambil botol giyok dan mengangguk. Dia menjentikan jari-jarinya dan memotong berkas cahaya energi spiritual yang menghubungkan bola kristal itu padanya. Muchen menghancurkan bola kristal, dan batu hitam panas mendarat di tangannya. Permukaan batu hitam itu kasar, dan sepertinya sudah terbakar. Krune kuno yang dibentuk oleh segel ada di permukaannya. Itu tampak misterius. Muchen meraih batu hitam itu dan menutup matanya. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa segel kuno. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Segel itu menarik. Akan mudah untuk menghancurkannya dengan paksa, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, itu mungkin akan binasa dengan sendirinya dan menghancurkan apapun yang ada di dalamnya. Dia harus memikirkan metode khusus untuk membuka segel untuk melestarikan apapun yang ada di dalamnya. Bahan khusus telah digunakan untuk segel. Setelah membahasnya selama beberapa waktu, Muchen menyadari bahwa Rune adalah jawabannya. Rune itu berwarna merah tua, dan mengandung penindasan khusus. Rune dibentuk oleh darah Sovereign Divine Beast, tidak heran mereka tetap utuh setelah ribuan tahun. Setelah Muchen mempelajari batu hitam, dia menyadari bahwa penindasan berasal dari Sovereign Divine Beast. Meskipun baunya telah memudar, dia mengenalnya, karena dia memiliki roh naga asli dan burung phoenix asli. Kakak Muchen, bagaimana? Bisakah kamu membuka segelnya? Cincin tinta bertanya. Orang-orang yang berada di sekitar mereka menatap Muchen dan berharap untuk melihat apa yang penghambur ini dapatkan untuk 500 ribu tetes cairan spiritual Sovereign-nya. Pria kurus itu memandangnya juga, dan dia secara tidak jelas merasa bahwa barang-barang itu berharga. Dia telah berpikir untuk mencoba peruntungannya dan memecahkan semua segel untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan harta dari mereka. Namun, dia tidak beruntung dan tidak mendapatkan apapun dari segel yang dia rusak. Pada akhirnya, dia berhenti mencoba, karena dia telah mengembangkan fobia. Dia takut dia akan gagal dan menyanyiakan usahanya, jadi dia mungkin juga menjualnya dengan imbalan cairan spiritual Sovereign. Setelah Muchen merenung untuk waktu yang lama, dia berkata, saya bisa mencoba. Begitu dia tahu bahan dan struktur segel, Muchen ingin mencobanya. Meskipun dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk berhasil, itu akan lebih baik daripada mencoba menghancurkannya dengan paksa. Segera, dia menggerakkan jari-jarinya dan mengumpulkan energi spiritual ke tangan yang memegang batu hitam itu. Segel spiritual terbentuk dan menyatu dengan udara. Saat segel spiritual menyatu dengan udara, arah spiritual kecil terbentuk di telapak tangan Muchen dan menutupi batu hitam. Arai spiritual ini tidak kuat dan tidak memiliki ancaman apapun. Namun, ia memiliki kekuatan untuk mengubah dan membantu Muchen masuk tanpa membuka segelnya. Dia kemudian bisa memecahkannya dari dalam. Meskipun susunan spiritual seperti itu tampak tidak signifikan, seseorang harus memiliki pencapaian besar untuk membentuknya. Muchen tidak punya masalah membentuk arai, karena dia adalah master arai spiritual. Simbol naga asli dan phoenix asli di lengannya bergerak, dan titik cahaya ungu mulai melonjak dan memasuki batu hitam. Segel kuno telah dibentuk oleh darah Sovereign Divine Beast, dan seseorang tidak mungkin menggunakan metode biasa untuk membuka segel tanpa menyebabkan kerusakan pada benda-benda yang ada di dalamnya. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan Sovereign Divine Beast yang serupa seperti naga asli dan naga asli yang ada di lengan Muchen. Ini akan menciptakan kerusakan pada segel dan menyelesaikan masalahnya dalam satu gerakan. Bintik cahaya ungu memasuki batu hitam dan mulai mengikis rune. Muchen sangat berhati-hati dan melanjutkan perlahan karena takut menyianyiakan 500 ribu tetes cairan spiritual Sovereign. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang dia lakukan dan mengira dia sedang menatap kosong ke batu hitam. Banyak dari mereka meringkuk dan berpikir bahwa dia adalah penghambur lain. Nine Neter, Ing Bled, dan Ing Ring menatap Muchen dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa dia harus memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Desir, desir, bintik-bintik ungu mengikis rune dan mulai membuka segelnya. Ini cukup untuk membiarkan Muchen menemukan celah. Sekarang, ketika Muchen melihat celah itu, dia segera memicu energi spiritual yang ada di batu hitam dan meledakkannya, merobek segelnya dengan mudah. Berdengung, cahaya keluar dari batu hitam yang ada di telapak tangan Muchen, dan batu hitam itu meledak. Ketika orang banyak melihatnya, mereka mengira Muchen telah gagal. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya dan merasa senang karena dia telah menipu penghambur lain. Berdengung, berdengung, saat mereka akan berpaling, api merah melonjak dari telapak tangan Muchen, dan suhu tinggi mengamuk, menyebabkan ruang angkasa melengkung. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mereka melihat telapak tangan Muchen dan tersentak. Batu hitam telah menghilang, dan kristal merah seukuran kepalan tangan menggantikannya. Magma mengalir di dalam kristal dan membentuk-bentuk burung Phoenix. Mereka yang tahu apa itu terkejut dan iri. Mereka berteriak, dan terjadi keributan. Itu adalah Phoenix Flame Essence. Kerahang pria kurus itu turun, dan dia menjadi pucat. Muchen menghela nafas lega ketika dia melihat Phoenix Flame Essence. Meskipun tidak ada gerakan yang menghancurkan bumi, dia harus menanganinya dengan terampil untuk membuka segelnya. Misi selesai. Muchen tersenyum dan menyerahkan esensi api Phoenix ke cincin tinta, yang tercengang. Terima kasih, Saudara Muchen. Inggring bersemangat dan hati-hati mengambil Phoenix Flame Essence. Saat Inggring mengambil Phoenix Flame Essence, bayangan menembus angin dan bergerak langsung menuju Phoenix Flame Essence. Pada saat yang sama, bayangan lain terbang ke arah Muchen, dan suara arogan milik seorang wanita terdengar. Aku akan membayar 600 ribu tetes cairan spiritual soverein untuk Phoenix Flame Essence. Chi Hongwu, aku akan mengambil Phoenix Flame Essence untuk 600 ribu cairan spiritual soverein. Suara wanita yang rewel terdengar dari kerumunan, dan ada nada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi di dalamnya. Begitu suara itu terdengar, sebuah cambuk mulai merobek. Itu, mencambuk langsung ke Phoenix Flame Essence di tangan Moling. Hal lain yang terbang menuju Muchen adalah botol giyok, diisi dengan cairan spiritual berdaulat. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada yang punya cukup waktu untuk bereaksi. Moling hanya bisa melihat cambuk terbang mendekatinya, matanya terbuka lebar. Namun, ketika cambuk itu datang dan membungkus dirinya di sekitar Phoenix Flame Essence, sebuah tangan ramping mengulurkan tangan dan meraih cambuk itu. Kekuatan yang menakutkan kemudian melonjak keluar, dan segera, cambuk itu ditangkap dalam cengkeraman yang erat. Cambuk mengeluarkan suara yang menyakitkan, karena tidak bisa maju lebih jauh. Cengkeraman erat ini milik tangan Muchen. Dia meraih cambuk dan mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan hembusan angin yang kuat menyapu, dan botol giyok terbang terlempar kembali ke arah asalnya. Kami tidak menjual, kata Muchen dengan tenang. Dengan jentikan jari dicambuk, dia mengirim cambuk itu dengan cepat mundur, seperti ular yang sedang diserang. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan rangan rendah. Sementara itu, Moling telah pulih dari kebingungannya. Matanya langsung dipenuhi amarah. Dia memelototi arah cambuk, melihat seorang wanita, yang berpakaian merah, berdiri di sana. Wanita berbaju merah memiliki rambut merah keriting dan tampak menawan. Sosoknya cukup halus, tapi dia memasang ekspresi arogan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Arogansi seperti itu berbeda dengan kesombongan Liu Qing, karena Liu Qing bergantung pada Zhong Teng untuk melakukan sesuatu. Tapi, wanita ini memiliki kesombongan yang tertanam dalam daging, tulang, dan darahnya sendiri. Dengan demikian, egonya datang secara alami padanya. Apapun jenis kesombongannya, Muchen tahu bahwa dia tidak menyukainya. Dia menatap dingin padanya dan berkata, kamu sangat kasar. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Petik 2. Wanita berbaju merah tampak seperti itu adalah pertama kalinya dia dimarahi. Dia sedikit melengkungkan alisnya yang bersayap. Auranya? Kemudian, agak melemah, namun dia masih bersikeras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan berkata, kamu mengaktifkan Phoenix Flame Essence untuk 500 ribu cairan spiritual soverein. Sekarang, saya akan membayar ekstra 100 ribu cairan untuk itu. Jadi, jika Anda mengizinkan saya memilikinya, kalian tidak akan rugi sama sekali. Petik 2. Keterlaluan. Mata Muchen dingin. Tidak ada kelembutan dalam kata-kata penolakannya. Enyah. Wanita berbaju merah sangat marah. Wajahnya yang halus menjadi pucat. Dia menjentikkan cambuk api di tangannya, mengubahnya menjadi naga api, yang menukik kuat ke arah Muchen. Meskipun wanita berbaju merah itu sombong, kekuatannya tidak lemah. Ledakan dari energi spiritualnya menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan soverein grade 7. Itu juga menunjukkan bahwa dia termasuk dalam kelas menengah. Muchen menyaksikan naga api yang sedang mengisi daya, matanya dingin. Segera, dia memberikan pukulan cepat, menyebabkan cahaya kemasan melonjak. Pukulan itu mendarat di naga api dengan cepat. Bang! Naga api itu pecah berkeping-keping dan menghilang di udara. Cambuk itu kembali tanpa nyawa. Wanita berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Tapi, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ekspresinya berubah, saat Muchen berubah menjadi pilar cahaya kemasan dan berlari lurus ke arahnya. Wanita merah itu menepuk kakinya dengan lembut dan terbang mundur. Pada saat yang sama, energi spiritual merah tua memanas menjadi api besar. Api kemudian bergegas menuju Muchen. Batu-batu di tanah berubah menjadi abu oleh tirani api yang begitu berkobar. Untungnya, Muchen bisa melewati api, muncul sebagai hantu di depan wanita itu, sambil memancarkan cahaya kemasan dari tubuhnya. Dia terus meninju ke, luar, cahaya kemasan melonjak, dan pukulannya menghancurkan ruang itu. Ekspresi wanita berbaju merah berubah menjadi serius. Dia membentuk formasi dengan tangannya yang letih dengan cepat, lalu segera menyerang. Api merah berkumpul dengan liar di tangannya, mengubah telapak tangannya menjadi magma. Dengan telapak tangan itu, suhu yang luar biasa bisa membakar seluruh langit. Dong, telapak tangan dan tinju bertabrakan, melepaskan gelombang udara panas yang hebat. Tubuh Muchen bergetar sedikit, sementara tubuh wanita itu terlempar ke belakang selusin langkah. Sepotong besar memar muncul di lengannya, dan dia langsung merasakan sakit yang menyengat saat terkena benturan. Keduanya bertukar pukulan dengan sangat cepat. Setelah wanita itu terlempar kembali, salah satu dari kerumunan penonton di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras, bukankah dia peri Chi Hongwu dari klan Scarlett Phoenix? Mendengar suara itu, Muchen sedikit terkejut. Apakah dia dari klan Phoenix Scarlett, salah satu klan Phoenix? Meskipun klan Phoenix Scarlett hanya satu cabang dari klan Phoenix, itu masih merupakan garis keturunan Phoenix asli. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Menurut perkiraan Muchen, dia tidak lebih lemah dari 9 meter. Muchen menyadari bahwa dia hanya bisa menang dengan pukulannya, karena Chi Hongwu tidak memberikan yang terbaik. Dia telah memilih strategi yang paling menantang dengan berhadapan langsung dengannya. Muchen agak percaya diri dengan pengetahuan ini. Dalam level Sovereign Grade 7, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan darinya melalui konfrontasi langsung dengan tubuh fisiknya, bahkan Chi Hongwu, yang merupakan seseorang dari Scarlett Phoenix klan. Sementara Muchen sedikit tertegun dan melamun, Chi Hongwu menatap tangannya, yang terluka parah. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia bisa terluka oleh pukulan dari seseorang yang hanya memiliki kekuatan Sovereign Grade 6. Kamu bersembunyi dengan baik, Chi Hongwu menatap Muchen, tatapan aneh di matanya. Itu bukan ekspresi kasih sayang, melainkan antusiasme, karena dia bersemangat untuk mencoba sesuatu. Dia memang terlahir untuk bertarung. Muchen, di sisi lain, tidak terlalu peduli padanya. Meskipun dia adalah seseorang dari Scarlett Phoenix klan, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan berbalik untuk pergi. He he, Hongwu, kamu di sini. Aku sedang mencarimu. Petik 2. Ketika Muchen hendak pergi, tawa lembut dan feminin tiba-tiba pecah. Kerumunan perlahan berpisah untuk beberapa sosok, yang berjalan masuk. Orang yang memimpin kelompok itu mengenakan jubah putih. Dia tampak ramah-tamah dan memegang kipas di tangannya. Dia tampak seperti sarjana yang lemah, tetapi pancaran tajam melintas di matanya, seperti pisau tajam. Ketika pria berjubah putih itu muncul, Mo Feng, yang berada di belakang Muchen, mengeraskan ekspresinya. Muchen mengerutkan kening pada pria berjubah putih itu. Dia bisa merasakan aura berbahaya datang dari pria ini, karena dia tidak terlihat sederhana sama sekali. Tapi, Muchen tidak ingin membuat masalah, jadi dia berbalik begitu saja. Hei hei, apakah kamu yang menyakiti Hong Wu sebelumnya? Jika demikian, saya akan menyarankan Anda untuk tetap tinggal. Tawa dingin lainnya terdengar, ketika Muchen berbalik untuk pergi lagi. Muchen sedikit memiringkan kepalanya. Pria itu perlahan mengipasi kipasnya. Pada saat yang sama, udara dingin berkumpul dengan cepat di kipasnya. Udara segera membeku menjadi es. Tatapan pria itu tertuju pada Muchen, membuatnya tampak seperti ular berbisa, matanya sedingin es. Bai Bin, menjauhlah dari urusanku. Teriak Chi Hong Wu. Dia juga mengerutkan kening pada pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu tersenyum, tidak memperdulikan. Ucapannya, dia mengarahkan pandangannya ke bagian belakang Muchen. Ketika dia akhirnya melihat Mo Feng dan Mo Ling, dia sedikit terkejut, tapi dengan cepat membuat senyum mengejek di bibirnya, lalu berkata, Wow, aku benar-benar beruntung. Saya tidak berpikir saya akan bertemu dua Ba Astri Stark di sini. Muchen mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Dia menatap Mo Feng, yang terakhir terlihat sangat suram. Sepasang mata, yang menatap pria berjubah putih, melonjak dengan niat membunuh. Chi Hong Wu tertegun untuk sementara waktu. Dia memandang Mo Feng dan Mo Ling, terkejut. Tidak heran dia merasakan fluktuasi yang familiar dari mereka sebelumnya. Mereka memiliki garis keturunan klan Phoenix yang sama dengannya. Hanya saja dia belum pernah melihat mereka secara fisik sebelumnya. Ba Bin menjelaskan sejarah mereka, berkata, Hong Wu, Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ayah mereka adalah garis keturunan kelas tinggi dari klan kita. Dia mencemari darahnya sendiri dengan tidur bersama seorang gadis dari klan 9 Neterbert. Para tetua sangat marah tentang hal itu, jadi mereka mengurungnya di bawah gunung hitam, sementara kedua orang ini telah berada dalam daftar buronan di klan kami sejak saat itu. Kemudian, seseorang dari klan kami membantu mereka melarikan diri, dan mereka telah melarikan diri sejak itu, selama bertahun-tahun. Petik 2, Chi Hong Wu akhirnya mengerti, tetapi dia tidak bisa diganggu saat ini. Tapi, Ba Bin lebih jahat, karena dia melampiaskan amarah dan kepahitannya pada mereka, bahkan menyebut mereka bajingan. Ba Bin memandang Mo Feng yang suram dan tertawa, sepertinya kalian berdua telah bersembunyi di klan 9 Neterbert selama bertahun-tahun. Pantas saja Anda tidak tahu berita sama sekali. Tapi sekarang, aku menyadari keberanianmu telah tumbuh sejak kamu berkeliling. Petik 2, dia menatap Mo Chen lagi dan berkata, apakah kamu bersama mereka? Mereka adalah orang-orang berdosa dari klan kita. Jika Anda melindungi mereka, Anda menjadikan diri Anda musuh kami. Tapi, saya bukan dari sisi disiplin, dia berhenti di sini dan menunjuk ke Phoenix Flame Essence, lalu melanjutkan, jika Anda menyerahkan ini kepada saya, saya akan melepaskan kedua Ba Astri Start hari ini. Petik 2, Mo Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Mo Feng, yang terlihat marah. Dia kemudian berbalik dan melihat Mo Ling yang menyedihkan, yang matanya merah karena disebut Ba Astri Start. Tiba-tiba, Amarah tumbuh di dalam hatinya. Dia mengangkat matanya dan menatap Ba I Bin. Dengan mata tajam dan dingin, suaranya bergemuruh seperti guntur. Enyah. Terima kasih telah menonton!